assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu mak ketemu lagi ketemu maning barang PSF channel ya dulu zona motet sekarang saya ganti ya guys Oke untuk kali ini saya jalan-jalan menuju Telaga Bedakah ini saya mulai dari sini saja untuk merekamannya ya ini saya mulai dari jalan Ayani Wonosobo bunteran tepatnya di bunteran ya guys saya sekarang membawa NM kalau inginnya sih bawa CBR ya tapi karena kayaknya susah saya ingin santai-santai dan lagi enggak fit banget lah lagi agak bad mood jadi saya jalan pakai yang santai aja dan jalannya saya juga santai ya guys enggak ngebut-ngebut gitu seteng-seteng ajalah inisat suka sambil mencob kamera yang terpasang di helm full face kalau kalau biasanya saya masanya bukan di helm full face ya kalau saat ini saya pasang di helm full face seperti apa beda enggak getar-getar banget apa enggak sekalian juga mencoba mic yang saya pasang menggunakan ekstra kabel atau saya pakai mic eksternal salahnya udah mulai rame ini cuacanya mendukung banget ya guys sebetulnya kalau cuaca seperti ini pengennya motret motret lho tapi malahan saya lupa ya bawa kamera SLR misal berangkat saja bawa drone bisa menyoba drone drone kecil tanpa gimbal drone ecek-ecek tapi enggak tahu aslinya nanti seperti apa karena drone yang besar Xiaomi Mi 4k nya itu trouble sampai sekarang bisa dipakai lagi gara-gara avatrain nya demik ini saya mau mencoba drone kecil tipe jjrc jjrc Hex 3 seperti apa nanti hasilnya nah ini cuacanya mendukung banget ya guys seneng saya kalau cuaca seperti ini kita jalan nggak takut hujan tapi sayangnya saya kok enggak bawa mantol kayaknya ini aduh lupa-duh lupa ini nanti semoga hujan ya seperti kemarin juga Alhamdulillah nggak hujan sampai sore dan sekarang juga mudah-mudahan nggak hujan ini apa ya Oh remote-nya nah seperti biasa jalan disini macet total entah ada apalagi ini ini seperti ini ini guys sudah dua lapis saja masih macet total ini saya nggak tahu hari ini macetnya ada apa ya pengaspalan biasanya kemarin sempat libur ini udah mulai lagi ya ikut yang lain aja ya kejang lain kalau nanti ya terpaksanya ya kita ambil kiri lah ya ini macet ya guys dengan tahu sendiri kalau jam sibuk kemudian macet itu pasti ngoler-ngoler itu bahasa ininya ya mengular panjang oke ya tadi dilihat dari perempatan perempatan muntang itu jalan kayak muntang ini sampai sini nanti sampai mana gitu nah setiap hari macet tapi kalau sasi nggak papa ya seandainya macetnya ini memang untuk kebaikan gitu loh artinya untuk perbaikan jalan kemudian akan menjadi baik seterusnya gitu gitu guys ini saya nggak papa ini saya pas bener kebetulan kan ini ambil yang kiri kalau ambil yang kanan ya berlawanan arah ya guys nggak baik walaupun kadang lancar tapi kan deg-degan juga ya nggak papalah lewat sini nggak usah ambil kanan nah seperti ini ya guys kalau ambil kanan ada mobil saya masuk sini dulu aja oke oke oh ya Aduh itu oke guys ini macet disini sudah mentok betulan pas jam sibuk jam pulang kerja ini seperti ini harus sabar mengantri antri ini ya guys ada pengaspalan atau perbaikan jalan ini aspal ini tapi enak sekali ya kalau aspal baru gitu enak guys nah ini sampai sini Alhamdulillah sudah lancar guys cukup lancar ya lumayan ini banyak jadi hitam ini macet ini kalau ya 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 saya berdoa dan berharap tidak hujan ya guys karena kalau hujan saya nggak bawa mantol sempurang ya lalu saya mau lewat minangun saja saya nggak mau lewat jalan tembus enggak saya mau lewat minangun saja gak apa-apa lebih jauh tapi gak apa-apa kalau lewat sini Madu Koro naik kurang jalannya itu kurang selek ya saya kurang selek aku mau lewat Minangun ya masih lama ya ini dari hasil kemacetan ini motor masih ramai searah ini kebetulan memang jam sibuk dan ini akumulasi dari motor-motor yang berhenti kemudian berjalan ditambah dari arah jalan pahlawan kemudian nah ini ini Terima kasih telah menonton! Terus kita lewat simpangan Madugoro tadi yang naik itu, nah kali ini saya mau lewat Kali Cecep, ya biasanya lewat sana terus naik itu sampai di Belumbam itu dekat guys, tapi untuk kali ini saya mau lewat Minangun atau Kali Cecep Ya nggak dekat-dekat banget, nggak jauh-jauh banget lah, maksudnya biasa aja Seperti apa, kalau dulu sih jalannya lebih enak lewat sini, untuk ada di sana ada tanjakan yang lewat Madugoro itu ada tanjakan ya Tanjakannya ekstrim banget, tapi saya buat bonjangan aja kalau bawa NMAG ini kita buat, tapi ya saya lagi pengen lewat sini Nah ini ya guys, kita sudah memasuki jalan Minangun Kali Cecep Ini jalannya sudah enak ini Habis Habis dibetulin ini berarti Oke Oh iya ini jalannya enak guys Ini halus sekali Ya ini halus sekali ini guys Agak lebar sedikit dibanding sebelumnya, sebelum diperbaiki Ini jalan setelah diperbaiki, saya baru pertama kali lewat sini Oh tapi sampai sini guys Waduh lah tak kira Lebarnya sampai atas sana Ternyata jaman sampai situ doa Ya kalau Kalau orang yang biasa bersyukur sih lumayan lah daripada nggak 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 dilebarkan segitu gitu ya Tapi sih Ada baiknya ya Kalau misalnya Ada anggaranya dilebarkan semua sampai sini Karena ini adalah jalur wisata ya guys Di sana ada telaga Namanya telaga bedakah Itu bagus Jadi telaga nggak tahu ini sampai Di sana rame apa nggak sih Karena ini nggak hari libur banget lah Sihari Masuk Masuk Cuman liburnya besok kayaknya Tanggal 1 Muharrem Nah Ceritanya Dulu waktu saya kecil Itu telaga bedakah itu Sering dipakai Untuk wisata Tanggal 1 Shuro Ya Aduh Itu katanya Kalau mandi disitu awet muda gitu guys Tidak tahu lah ya teman-teman Setahu saya kalau orang yang sering mandi disitu Kemudian hidupnya bahagia Terus makanannya bergisi terus Tidak penyakitan Itu pasti awet muda kalau mandi disitu ya guys Itu kalau yang saya percaya begitu sehat terus Kemudian mandinya itu mulai dari umur Sepuluh tahun itu kan terus Sampai umur empat puluh tahun kalau badannya sehat terus Banyak makan vitamin banyak uangnya bahagia terus Kemudian tidak berpenyakitan ya pasti awet muda lah Umur empat puluh tahun pun lima puluh tahun itu Masih kelihatan Magnus Begitulah kira-kira bunyinya ya guys Nah ini kita tadi sudah melewati desa Kali Cecep Ya ini saya sampai di desa Damarkasian Nah ini namanya desa Damarkasian Nah sejarah kenapa kok Damarkasian itu Saya kurang tahu Jadi Damarkasian itu seperti lilin itu loh Caranya apa ya dulu ya Damarkasian itu sentirlah Sentir itu kayak lilin tapi yang dari minyak tanah itu ya Itu Damarkasian itu Lelas itu Lucu lah sorry 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 aku nanggung soalnya Nah sorry tadi ya tadi agak ngaget Nganu ya mobil ya Saya tadi arogan Ya saya harusnya ngalah ya Jangan arogan itu tidak boleh ditiru ya guys Itu tanda-tanda arogan Seperti itu Saya Dalam hati saya minta maaf sama pengendara mobil itu Mungkin kaget atau agak kecewa Gimana gitu ya Karena mobil kan lebih leher Lebar saya kan Kan bisa mengalah lebih ringan gitu Malah tadi saya terobos ya Itu Dalam hati saya mohon maaf Ya semoga Tambah rezekinya Gitu ya Amin Oke guys Ini jalannya Sudah agak Agak Benjul-benjul Kalau tadi Lumayan halus Ini Sudah agak Benjul-benjul Suara saya juga sudah bergelombang Ya Karena jalannya Benjul-benjul ya guys Itu Pemandangannya asik sekali Itu gunung Gunung kembang Disana ada Gunung Cilik Nah itu gunung cilik Astagfirullah Mungkin jemlong lagi Nah ada gunung cilik Yang Baru saja Dibenahi Menjadi tempat Wisata Atau tempat selfie Itu banyak Di mesos Diunggah hasil selfie-nya bagus Dari situ Kita bisa melihat Nah nanti Saya enggak Naik kesana Saya cuma mau ngedrone Seperti apa Nantinya ya Drone-nya Saya enggak pakai drone Profesional ya Sekali lagi Nanti Drone saya Drone ecek-ecek Beneran Drone ecek-ecek Jadi nanti Seperti apalah Entahlah Pokoknya Drone ecek-ecek Saya kecilah Sekali Dengan Produk Mi Itu loh Tidak ada solusi Setelah rusak Battery damage Dan sama sekali Tidak ada solusi Kecuali kita Beli baterai Yang mahal Yang harganya Hampir 2 juta Itu Kan Gila Oke Kita kasih jalan dulu Oke Harus seperti ini Ya guys Nah Ini ada Wisatawan juga Kayaknya Halo Nah Itu Sama-sama NMAC ya guys Tapi Dia C Dia C AAC Maksudnya C itu dari mana ya Kebumen atau Purworeja ya Saya Tidak hafal Sama Kode pelat Kendaraan Ini Ya Ini jalannya Seperti ini ya Guys asik ini kan Naik Tidak seperti yang Di sana itu Naik Tapi kan Gimana ya Rusak ya Kalau lewat sini Naiknya asik ini Ini saya Masih berada di Desa Damar Kasian Agak berinjul-berinjul Nah Itu gunung kembang Kelihatan Jadi Kalau Di belakang gunung kembang Itu ada gunung sindoro Yang lebih tinggi Tapi Tapi Saya selalu Kesini itu Selalu Tidak bisa melihat gunung sindoro Karena tertutup gunung kembang ini Jadi seperti itu Tertutup gunung kembang Kemudian belakangnya Pasti sudah ada kabut Nah itu Padahal Saya inginnya kesini Lihat gunung sindoro Juga gunung kembang Gitu guys Nah Ini ya Ini kalau kita naik Sampai sini Ini Kita Kalau ke kiri Ke arah Post Pendakian Blembem Nah Ini ada itu Bisa dilihat Basecamp gunung kembang Blembem Kemudian Ke arah kanan Ke telaga Bedakah Juga Bisa ke temanggung Kalau lurus Tapi jalannya Gak rusak Kita Ke arah kanan dulu ya guys Ini sudah ada Oke Viewnya sudah bagus Disini Ini sudah mulai Ada ladang teh Kebun teh yang Kalau pas lagi Semih itu Bagus sekali Nah itu Sampai ke atas Oke Kita ke arah kiri Eh Ke arah kanan Nah ini Ke arah kanan Kita lihat Viewnya Dari sini Kita bisa Lihat ke bawah Itu viewnya Ini viewnya Bagus Disini loh Ini seperti Ada sebuah proyek Dan ini Lokasinya Seperti ini guys Ini saya Mengambil Sore hari Karena Sore hari ini Sinar matahari Dari arah Kanan Kanan saya Jadi ke arah kiri itu Kalau pas Cuacanya Cerah seperti ini Viewnya bagus sekali Guys Tapi kalau pagi hari Kita melawan Sinar matahari Jadi kalau Sekarang Membelakangi Sinar matahari Jadi seperti ini ya guys Asik Saya salin ini Nah ini Nanti kita ke gunung jilai itu Arahnya seperti apa Sebenarnya Tidak ada rencana Ke gunung jilai Tapi Kita kalau sudah jalan Sampai sini ya Sudah Yang terbaik Mana Kita ke arah sana Gunung jilai mana Ini pojalahnya Atau bukan Tidak ada petunjuk Mungkin bukan Bukan inilah Saya belum pernah Jujur Saya belum pernah Baru kali ini Jadi gunung jilai itu Dimana Ini kita Melewati Area yang Asik dan enjoy Ini asik Areanya Sayangnya ada oli Nah ini Ada Mungkin Ya wisatawan Wah yang asik Ya oke Guys Mana ya Gunung jilai Arah gunung jilai Saya Tidak ada petunjuk Sekarang Gunung jilai Oh Pokoknya kita Urut dulu Ya guys Kita urut dulu Sampai Mana Ya Sampai Mana Nanti Simpangan ke Gunung jilai Yang mana Juga belum ada Petunjuk lagi Ya Yang penting Kisah asik Enjoy Muter-muter Disini ya guys Ini asik Pokoknya Nah ini Asik ini Wuh Kaget gue Sumpah Saya gak tau Ada mobil Saya gak nyangka Maksudnya Kalau ada mobil ya Nah Disini kah Kita Ngetan Sik Sedili Oke Ini tukang parkirnya Bagus Ini apa ya Baik ya guys Saya Kesana dulu Oke Ini Visor tak buka Visor realm tak buka Sebentar Ini kesana dulu aja Sampai Darah mana Ini 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 Lokasinya Bagus banget Ini Lokasinya Bagus Yakin Ini Untuk Jalan itu Enak Sekali Tadi Rencananya Rencananya Mau Ketelagam Bedakah Ya Ini Kita Belum Sampai Malah Sudah Berhenti Dulu Disana Tapi Nanti Kita Ya Seperti Biasalah Kalau Mau Parkir Gak Jadi Itu Saya Seperti Punya Utang Nanti Pulangnya Mudah Menan Gak Lupa Kita Kasih Uang Parkir Tadi Sudah Masuk Mau Parkir Gak Jadikan Kasian Sama Ketelagam Bedakah Dulu Ya Kita Ambil Review Disana Dulu Oke Kita Ambil View Base Cam Pj 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 Pone Pj 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 selamat menikmati jalannya juga seperti ini suara saya yang diruduk, ini kamera saya matikan ya guys, nanti disambung setelah sampai telaga aja nah ini saya sampai di Telaga Medaka ini kita masuk ini kita masuk harus beli tiket dulu disini kemudian kita parkir disana ya guys oke, kita parkir kesana ini telaganya ya nanti kita expose seperti ini, asli sekali ya, ini asli sekali kita expose disini nanti kita parkirnya disini guys ini ini oke oke siap salah belok tadi itu parkir karyawan, kalau sini parkir wisata oke guys Alhamdulillah kita sampai bye nah kita sampai disini ini ya guys telaganya ini telaganya ya guys indah sekali guys oke ini telaganya indah sekali guys foto-foto juga untuk video juga bagus sekali seperti ini guys nah seperti ini guys ini pemanjangannya indah langit juga biru kebetulan disini kita jalan disana ya kita jalan ini melewati lorong-lorong guys ini melewati lorong seperti ini ya nah ini bunganya juga lumayan mendukung oke 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 ya bagus sekali bunganya bunga bagus ini sampai sini sampai sini sampai sini nah ini tuh sekali ini suara ini bagus sekali tuh disana dayang naik angsa angsa twist oke ini ini adalah telaga berdagang seperti ini ya guys seperti ini disini ini juga ada pohon-pohon kemudian disini ada taman hujan disini ada flying fog flying fog itu dari sana kemudian kesini nah ini ini bagus untuk kunci nyali ya lumayan tapi entah berapa ini bayarnya nah ini guys ini disini ada batu-batu yang dibuat dulu sudah seperti alami ini guys ini alam atau dibuatan ya itu flying fog ya disana ada semacam dermaga kecil selfie juga itu oke ya itu wah terakhir yang sebetul oke ya wah indah sekali masih yang flying fog masih yang flying fog bukan oh bukan bisa mencoba mencari informasi tentang flying fog berapa biayanya nanti kalau ada yang nanya tahu oke guys ini dari sini keynya bagus sekali jadi di belakang nah ini di belakang ada gunung sindoro yang tadi tertutup gunung kembang dan tertutup awannya kalau dari bawah kalau dari sini bagus sekali flynya cantik oke indah indah dan jangkwanya tidak terlalu jauh dari kota jadi dekat untuk nyantai-nyantai seri hari kalau tidak hujan disini paling nyaman dibanding dengan tempat lain karena disini tidak terlalu jauh dari kota kemudian juga jalannya enak sampai ke sini jadi motor bisa sampai di lokasi tidak perlu jalan kaki jauh dan tempat wisata yang lain disana ada tempat untuk selfie dan juga view-view di area kebun teh milik kita tambik oke salam lagi kesana guys nah inilah indah indah sekali guys indah sekali ini keren 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 sempah ini keren jam-jam mengespos disini juga nah ini guys keren banget keren sekali ya nah itu disini kelihatan ya guys itu sebelah sini gunung nah ini gunung kembang kemudian yang sebelah sini gunung sindoro ini nah itu gunung cilik yang tempat selfie tempat nah yang ini ya nah ini gunung cilik buat selfie teman-teman itu yang yang suka berwisata itu itu bagus sekali disana oh salah ding itu gunung cilik nah ini disini disini ada gunung cilik kita tadi salah prediksi ya gunung cilik tidak dapet ujung naiknya oke masih tetap disini sampai betul makrum ya ini seperti ini ya guys elekasinya keren wow keren pokoknya guys ini keren kenapa ya ini seperti itu bisa indah sekali ini arah sana kita lihat kita lihat disini ada tulisan telaga bedakan ini ada lokasi pabrik pabrik PT Tami ini namanya lok pabrik PT Tami yang berlokasi di bedakan oke guys sampai disini dulu jalan-jalan yang apa explore tentang telaga bedakah ya yang indah sekali indah bukan main ini telaga segini tapi indah luar biasa view-nya oke ya silahkan pokoknya disini tempatnya recommended buat tanah kecil aman ada tempat mainnya juga cangkauannya mudah nah seperti ini sore hari eh udara cerah bagus sekali oke oke guys kita jalan pulang eh kontaknya oh ini eh kita jalan pulang seperti ini jalannya ya oke ya tinggalkan telaga bedakah sejenak kita menuju tempat kebun teh oke ya guys ini ada jalan yang sudah di asfal dulu belum di bawah di bawah sana entah sampai mana aduh ah ya sampai atas sini kita pelan-pelan jadi seperti biasa kita matikan dulu ya kamera ya sebelum kita balik ke tempat yang untuk selfie-selfie ini kita jalan lurus dulu kita lihat disana seperti apa lokasinya gitu ya guys karena ya karena kita oh oke ya kita harus paham ya ini jalan kalau lurus kita ke arah jalan temanggung atau ke sampai keledung tapi sampai sampai mana jalan ini kita lihat aja nanti nah oke teman-teman seperti ini lokasinya jalannya lurus lurus sekali disana kita melihat gunung sumbeng tapi tertutup awan nah seperti ini jalannya ya bagus sekali loh ini bagus sekali ada yang bawah bendera kemerdekaan RI merdeka bro merdeka merdeka oh ya ini kita sampai di jalan oh mentok disini mentok ini kalau dilanjutkan sampai mana ya ya disini mentok ini disini tempat penambangan pasir dah sampai sini aja kita balik balik muter oke wah kalau ada yang cantik seperti itu jiwa lagi-lagi itu bergejau lagi ya biasa naluri naluri lagi-lagi oke bro ciss jalan jalan lagi ya guys balik aja oke karena balik tadi sudah terakam nanti kita matikan ada yang petuan selamat datang anda masuk ke desa desa apa ya tadi betul ada tulisan seperti itu di gerbang itu kapura ya gerbang kapura itu ada tulisan selamat datang anda masuk ke desa nah tapi desa apa gitu nah ini jalannya ini menghadap ke ini menghadap ke arah matahari berarti ini ke barat ke barat agak ke utara karena matahari kan di utara ini kalau jalan menghadap matahari seperti ini biasanya ya gambarnya jelek makanya saya tadi lebih senang mengambil gambar yang ke arah timur guys yang arah timur oke waduh kok gitu ya banyak yang santik-santik gitu ya jangan gak kuat bener ini iman kita bisa disini kelamaan bisa gak kuat iman kita bro oke banyak yang cantik-cantik kok ya sampai mana tadi ya tadi saya janji untuk ngambil view di darah partil tadi itu nah seperti biasa ini lokasinya sudah mulai tapi masih aduh masih menghadap matahari ini guys mudah-mudahan kameranya tidak over exposure atau tidak backlight ya nah ini dipakai untuk selfie foto-foto di kebun teh ini oke guys itu wah keren itu backgroundnya biru langitnya itu ada yang bawa kamera bagus itu guys ini lokasi favorit untuk selfie di kebun teh ya ini disini itu tadi mobil-mobil itu yang dari Jogja jujur ya saya akui kebun teh disini itu saya merasakan itu paling bagus dibanding kebun teh yang lain karena jalannya mulus kemudian disini lokasi tidak terlalu jauh dan masih sejuk sekali udaranya nah ini saya janji mau masuk sini guys oke ya oke sip mantap iya keren oke alhamdulillah sampai sini selamat selamat Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton